Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat jalan-jalan dan selamat berjumpa di channel YouTube aku Nah kali ini aku mau ke Nusa Penida ya melalui pelabuhan Sanur yang baru ini aku ke Nusa Penidanya tanpa ikut tur travel ya jadi untuk biaya dan akomodasinya lebih murah teman-teman jadi kalau anda penasaran tetap terus ikuti untuk vlog ini ya Nah seperti kita lihat tadi teman-teman di depan tadi yaitu sudah banyak para wisatawan sudah mulai mengantri di depan pintu masuk dari pelabuhan Sanur yang baru teman-teman Nah kali ini kita lihat juga sudah banyak beberapa para wisatawan sudah mulai masuk ke dalam dan menuju ke butnya masing-masing situ kita lihat ada tadi sudah ada dermaga penyeberangannya ya Nah bagaimana keseruannya ikuti terus vlog ini sampai habis Oke teman-teman kali ini saya sudah sampai di pelabuhan Sanur Nah kali ini sebelum kita masuk saya mencoba untuk membeli tiket dulu ya jadi nanti itu sebelah kanan dari gerbang pintu parkir masuk itu banyak penjualan tiket untuk penyeberangannya teman-teman di sini saya membeli tiketnya melalui agen Sanjaya password teman-teman Nah untuk harga penyeberangannya itu Rp75.000 dan saya membelinya langsung PP jadi Rp150.000 teman-teman di sini kita lihat juga sudah ada beberapa para wisatawan ya sudah mulai masuk ke dalam menuju pelabuhan Sanurnya teman-teman jadi ikuti terus keseruannya bagaimana kemegahan untuk pelabuhan Sanur yang baru ya Oke teman-teman di tangan saya ini saya sudah memegang untuk tiket penyeberangan ke Nusa Penidanya ya yang mana kita juga diberikan dari fastboot Sanjaya tadi kita diberikan untuk ID card holdernya begitu jadi fungsi ID card holder ini adalah membedakan kita dari kapal yang satu dengan kapal yang lain begitu teman-teman Nah sebelum kita menuju ke pelabuhan Sanur yang baru dari pintu masuk parkiran tadi lurus itu kita menuju ke pelabuhan yang lama yang teman-teman yang mana pelabuhan yang lama itu namanya matahari terbit dan untuk matahari terbit ini sendiri nanti akan ditutup teman-teman jadi semua kapal-kapal nanti akan beroperasi atau dialihkan ke pelabuhan baru yaitu pelabuhan Sanur teman-teman Nah sebelah kiri dari pintu gerbang matahari terbit ini kita lihat ya teman-teman ya disitu ada stand-stand tempat penukaran tiketnya teman-teman jadi itu biasanya adalah stand-stand tempat penukaran tiket dari agen travel atau true travel begitu Nah disitu juga kita lihat banyak para pedagang ya untuk menjual dagangannya disini kita lihat banyak menjual topi-topi atau baju pantai begitu teman-teman untuk sekedar cendera mata Oke setelah kita puas berkeliling-keliling tadi di kawasan untuk pelabuhan matahari terbit ya teman-teman ini kali ini saya sudah menuju ke pelabuhan Sanur yang baru Yang mana untuk pelabuhan Sanur yang baru ini dari pintu masuk parkir itu anda nanti lurus saja sekitar 10 meter dan belok ke kiri ya teman-teman ya Nah oke teman-teman setelah kita belok kiri ini teman-teman cukup jalan lurus saja ya ke depan ya karena dari pinggulan belok kiri tadi itu tidak terlalu jauh ya Nah disini juga kita sudah lihat untuk bangunan dari gedung pelabuhan Sanur yang baru teman-teman ini Nah sedikit informasi ya teman-teman jika anda untuk ke Nusa Penidanya ini sendiri atau berdua Untuk pembelian tiketnya tadi yang saya jelaskan di depan ya jadi dari pintu masuk parkir motor atau parkir motor mobil itu sebelah kanan ya teman-teman ya Nah disitu ada ruku-ruku untuk tempat penjualan tiket mandiri begitu ya Nah disini juga teman-teman kita sudah lihat ya betapa megahnya untuk pelabuhan Sanur yang baru teman-teman Nah disini ikon dari pelabuhan Sanur yang baru teman-teman itu kita lihat seperti kepala gajah ya teman-teman ya Aku juga tidak tahu teman-teman itu ikon patung apa begitu ya Oke mungkin dari ada beberapa teman-teman yang tahu itu patung ikon apa boleh nanti dituliskan di kolom komentar Nah saat ini kita sudah masuk di kawasan depan pelabuhan Sanur teman-teman Disini kita lihat ada tulisan pelabuhan Sanur itu ada tulisan kementerian perhubungan begitu ya Dan kita lihat juga tadi teman-teman sudah ada mungkin banyak mobil-mobil yang sudah parkir mungkin adalah menjemput atau mengantar para wisatawan begitu teman-teman Nah saya juga disini sudah terlalu excited untuk melihat dalam di dalam maksud saya untuk pelabuhan Sanur yang baru tersebut ya Ikuti terus blog ini Oke teman-teman sebelum kita masuk ke dalam ya karena untuk jam fastbootnya tadi itu adalah jam 8.15 Kali ini saya coba untuk berkeliling ya di seputaran pelabuhan Sanur yang baru Nah kita lihat seperti di depan ini ya Sebelah kiri dari pelabuhan Sanur yang ini tadi kita lihat ada parkiran motor Jadi buat teman-teman yang menggunakan motor untuk menuju ke pelabuhan Sanur yang baru ini Anda tidak perlu khawatir ya jadi untuk parkiran motornya ini tidak terlalu jauh dan berada di sebelah kiri dari pelabuhan Sanur yang baru ini teman-teman Kali ini kita lihat juga teman-teman dari sebelah kiri bangunan pelabuhan Sanur tadi ya Kita melihat untuk view dalam dari pelabuhan Sanur tadi ya Jadi sudah ada beberapa untuk fastboot ya sudah mulai bersandar di dermaganya masing-masing teman-teman Dan disana juga kita lihat ada gunung ya saya juga tidak tahu itu gunung apa ya teman-teman Nah seperti kita lihat juga teman-teman disini begitu megah untuk pelabuhan Sanur yang baru ya teman-teman Dan untuk air lautnya juga disini lumayan tenang teman-teman Begitu Oke teman-teman dan kita lihat juga dari samping ya kita melihat ikon dari pelabuhan Sanur yang baru ini adalah Yang mana ini tadi ada kepalanya itu kepala dari gajah dan ekornya ekor ikan teman-teman begitu Nah berhubung ini sudah jam 8 kurang teman-teman ini sudah saatnya kita masuk ke dalam pelabuhan ya teman-teman ya Dan kita lihat juga disini banyak para wisatawan juga sudah mulai masuk menuju fastbootnya masing-masing teman-teman Nah oke teman-teman setelah kita masuk ke dalam jangan lupa ya untuk tiket yang kita beli tadi itu Itu kita keluarkan ya teman-teman karena di dalam itu ada pemeriksaan tiket untuk scan barcode nya teman-teman Nah seperti kita lihat disini sudah banyak wisatawan mulai ngantri ya untuk masuk ke dalam untuk scan barcode nya teman-teman Nah setelah kita scan barcode kita menuju ke lantai atas ya ini melalui lewat eskalator teman-teman Nah setelah kita sudah ada di lantai 1 lalu kita menuju ke tempat check-in berikutnya teman-teman Nah disitu ada petugasnya ya kita lihat itu para petugasnya mengecek untuk tiket kita teman-teman Nah setelah kita dicek tiketnya lalu kita masuk ke dalam teman-teman dan turun kembali melalui eskalator eskalator luar begitu Nah seperti kita lihat juga teman-teman disini kita sudah berada di dalam pelabuhan Sanur yang baru ya teman-teman ya Dan kita lihat juga banyak para wisatawan ya sudah mulai mengabadikan atau sekedar berfoto-foto di kawasan di pelabuhan Sanur ini ya sebelum menuju ke bootnya masing-masing teman-teman Mhmm Oke teman-teman kali ini kita sudah ada di dalam ya kawasan pelabuhan Sanur tadi ya Nah kali ini kita sudah ada di jembatan penyeberangannya ya menuju ke fastboot kita masing-masing Seperti kita lihat juga teman-teman disini sudah ada mungkin beberapa wisatawan ya Sudah ada yang balik dari Nusa Penida teman-teman Nah kali ini kita berjalan terus menuju ke boot kita masing-masing Nah untuk pelabuhan Sanur yang baru ini teman-teman ya Karena disini kita menuju jembatan menggunakan jembatan maksud saya Jadi kita tidak perlu untuk lepas sepatu atau lepas sandal begitu teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah dipastikan juga ya teman-teman bahwa untuk boot yang kita naikin itu tidak salah ya Jadi kita menaikin boot itu adalah sesuai dengan boot yang kita beli tiketnya tadi begitu teman-teman Berhubung disini saya membeli tiket bootnya tadi adalah Sanjaya Nah ini saya sedang mencari boot Sanjaya begitu teman-teman Nah ini dia untuk boot Sanjaya teman-teman Nah kita menuju ke boot kita ya kita masuk ke dalam ikutin terus Nah oke kali ini depan kita kita sudah ada melihat ya untuk petugas dari kapal Sanjaya boot ini tadi ya Nah yang mana petugas ini akan meminta untuk ID cardholder kita begitu teman-teman Dan setelah kita menyerahkan ID cardholder kita tadi Kita akan masuk ke dalam boot kita masing-masing Dan untuk kursinya teman-teman ini terserah ya Senyamannya teman-teman untuk duduk dimana saja begitu Disini kita lihat juga teman-teman di atas dari kursi kita itu sudah ada disediakan untuk pelampung ya Yang mana pelampung ini dapat digunakan nanti dalam keadaan darurat begitu Nah kali ini kita coba untuk melihat dari dalam kapal ya Untuk melihat keluar dari kapal ya Jadi kita lihat juga tadi sudah banyak untuk para wisatawan Para wisatawan sudah menuju ke bootnya masing-masing begitu Ya ini dia kapal kita sudah jalan ya Dan kita lihat juga disana seberang sana ada kapal juga ya Yang mana ini akan sama-sama menuju ke pelabuhan Nusa Penida begitu teman-teman Ya kita terus keseruannya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke sekedar informasi teman-teman untuk kali ini Lautnya lumayan bergelombang namun tidak terlalu tinggi ya teman-teman ya Jadi bagi anda yang mungkin mabuk laut Disarankan untuk tidak duduk di depan begitu Karena jika anda duduk di kursi yang paling depan Itu goncangannya terasa dan anda akan lebih cepat mual dan mabuk begitu Disarankan bagi anda yang mabuk itu duduk di tengah-tengah Karena di tengah tidak terasa goyangannya Oke kali ini kita sudah hampir sampai teman-teman ke pelabuhan Nusa Penida Tepatnya itu nanti di pelabuhan Toyapake Nah seperti kita lihat disana sudah ada kelihatan untuk pelabuhannya ya Jadi ikutin terus perjalanan ini Nah ini kita sudah sampai teman-teman Dan para wisatawan disini sudah mulai turun dari boot kita ya Nah sedikit informasi teman-teman Ini berhubung saya sudah memesan untuk motor ya Jadi disini juga nanti setelah kita turun dari kapal pelabuhan ini Nanti akan banyak para warga asli Nusa Penida yang akan menawarkan untuk sewa motor Yang mana untuk harga sewa motornya sendiri Itu range harganya dari Rp75.000 sampai dengan Rp150.000 per hari Tergantung jenis motornya Nah kali ini saya sudah ketemu sama Beliwayan ya Yang mana Beliwayan ini kita sudah ada janji ya Untuk sewa motornya selama 2 hari Dan harganya sendiri adalah Rp75.000 per harinya Dan sedikit informasi juga teman-teman Ini per bulan April 2022 Yang mana pemerintah Kabupaten Nusa Penida itu menerapkan Seluruh wisatawan yang masuk ke Nusa Penida Akan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp25.000 Yang mana untuk biaya tersebut nanti akan untuk mengembangkan Wisata Nusa Penida tersebut Begitu Dan ikutin terus vlog saya selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe Dadah 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 Terima kasih.